Oknum mantan anggota DPRD Manggarai Timur, FH diduga melakukan pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Manggarai Timur, Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Kasus ini telah dilaporkan oleh orang tua korban di Kepolisian Polres Manggarai Timur, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023. Dilansir dari tribunflores.com, ayah kandung korban menuturkan, sekitar pukul 17 Wita, terkuak kasus dugaan pencabulan terhadap anaknya oleh terduga FH, saat ibu kandung korban melihat korban selalu memegang area sensitifnya dan saat korban buang air kencing terlihat air kencing korban bercampur darah yang cukup banyak. Melihat hal yang aneh terjadi pada putrinya itu, ibu kandung korban panik dan langsung mengendong putrinya ke dokter untuk memeriksa. Kemudian dokter dan ibu kandung korban bertanya ke korban. Awalnya korban tidak mengaku karena sudah ada ancaman dari terduga pelaku FH, namun setelah dibujuk akhirnya korban dengan polos mengaku bahwa ia telah dicabuli oleh FH. Kepada ibu kandungnya dan dokter, korban mengaku FH mencabulinya. Ayah korban mengatakan, mereka menduga FH yang mencabuli buah hati mereka karena selain pengakuan polos dari korban, juga kasus itu bermula dari korban bermain di rumah terduga pelaku yang bersebelahan dengan rumah mereka sekitar pukul 10.10 Wita. Sejauh ini korban sering bermain di rumah terduga pelaku karena selain hubungan antara mereka harmonis juga masih ada hubungan keluarga. Dugaan mereka terkait pencabulan terhadap putri mereka oleh terduga pelaku FH semakin kuat pasca hasil pemeriksaan dokter. Atas dukungan dari keluarga, ia bersama istrinya langsung melaporkan kasus yang menimpah putri mereka di kepolisian Polres Manggarai Timur, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023. Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Ibtu Jeffrey Duinugroho Silaban, menerangkan terkait kasus itu, pihaknya sudah menerima laporan dari orang tua korban dan kasusnya sedang ditangani. Saat ini penyidik telah memeriksa enam orang saksi terkait kasus pencabulan anak di bawah umur itu. Jeffrey juga mengatakan, pelaku telah dipanggil dan telah diperiksa, namun pelaku tidak mengakui perbuatannya. Jeffrey menerangkan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya pasti tetap usut kasus itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!